Intro Selamat siang teman-teman BINUSIAN Hari ini saya Kevin Jonathan akan membawakan acara BINUSIAN CORNER Nah pada hari ini kita akan membahas segala sesuatu yang BINUSIAN banget pastinya Terus kita akan membahas dari bintang tamu narasumber Ada info-info juga, ada komunitas dan juga organisasi yang ada di BINUS Semuanya akan kita kupas tuntas dalam 60 menit ke depan Nah pada kesempatan hari ini kita kedatangan nih teman-teman dari anak-anak arsitektur BINUS Dan juga ada dari anak-anak HIMARS Mungkin boleh diperkenalkan namanya siapa dan di HIMARS sebagai apa gitu Selamat sore, nama saya Victoria Cuaca Saya di HIMARS sebagai Dewan Pengurus Inti bagian Akademis Sore, saya Jika Malik, saya di HIMARS sebagai anggota Wah katanya denger-dengar nih, kalian bawa pasukan ya? Iya Berapa banyak sih pasukannya? 30-an orang Wih rame banget tuh kayaknya Wih rame ya Wih banyak banget tuh, berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10 Oke deh Nah, kan kalian sebagai mahasiswa arsitektur BINUS nih Kalian bergabung sebagai mahasiswa arsitektur BINUS tuh dari kapan ya? Kalau saya sendiri tuh tahun 2009 Kalau saya tuh waktu masuk ke Venus tuh tahun 2010 Nah kan ada yang dari HIMARS nih Saya pengen nanya nih Dulu katanya namanya bukan HIMARS tapi HIMTA Terus kenapa sih diganti jadi HIMARS gitu? Sebenarnya sih kenapa diganti tuh karena HIMTA itu sebelumnya sih HIMTA itu kepanjangannya tuh Himpunan mahasiswa teknik arsitektur Nah sebenarnya arsitektur itu saat ini bukan menjadi bagian dari teknik Jadi dia terpisah dari teknik Karena kita lebih menganggap arsitektur itu sebagai sebuah seni Jadinya namanya berubah menjadi HIMARS Yang kepanjangannya adalah himpunan mahasiswa arsitektur Sekarang udah jadi seni ya? Iya jadi lebih seni Terus kalau bisa kita lihat dari struktur organisasi dari HIMARS nih Katanya ada vice chairmannya ada dua Nah itu bisa coba dijelasin gak kenapa vice chairmannya ada dua Kalau dari struktur organisasi ini? Kalau vice chairman itu kenapa ada dua? Itu karena dari awalnya ketuanya pas lagi ngebentuk struktur organisasi itu Pengen kayak lebih Ibaratnya himpunan itu lebih terjaga kayak gitu Jadi kayak fungsinya dua vice itu ada yang satu yang non-akademik Yang satu akademik Yang dimana fungsinya masing-masing tuh kalau non-akademik Buat ngurusin event-event Event-event himpunan tuh yang untuk kayak pameran Yang non-akademik deh Sedangkan kalau misalnya yang akademik itu tuh untuk event-event arsitektur tuh yang sifatnya memperkaya ilmu gitu Kayak gitu Kayaknya ada dua Oke teman-teman Udah gak terasa ya kita udah masuk ke segmen yang terakhir Nah tadi pas di awal saya Bindusian Corner Tadi kan saya udah ngomong ya tentang teman-teman juga Katanya teman-teman mau tanda pasukan ya Mau pasukan Pasukannya mau ngapain sih sebenarnya Kita mau arsitektur dance Arsitektur dance Ini dance-nya kayak gimana ya dance-nya Pokoknya seru Pokoknya seru liat aja Liat aja Oh ya saya juga gak sabar nih langsung aja kita nonton ya Arsitektur dance 1,2,3,4 Arsitektur 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 Yang disini yang disana semua Arsitektur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton